Federasi Sepak Bola Vietnam atau disebut VFF, dikritik keras oleh salah satu kundit kondang ASEAN usai performa buruk tim kelompok umurnya. VFF diminta belajar banyak dari PSSI untuk memperbaiki manajemen pelatih timnas dari tingkat senior hingga kelompok umur. Sebelum lanjut menonton, semoga kondisi kita selalu baik-baik saja, dan mohon dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya, agar bisa berkembang lebih baik. PSSI selaku induk sepak bola Indonesia mempercayakan tonggah kepelatihan timnas U20, timnas U23, dan timnas Indonesia senior kepada satu nama, Sinta Aeyong. Terkini, kepercayaan yang diberikan oleh PSSI kepada Sinta Aeyong mampu dibayar tuntas. Sinta Aeyong sukses membawa timnas U20 Indonesia menembus putaran final Piala Asia U20 2023. Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20 usai jadi juara grup F dalam rangkaian kualifikasi. Selanjutnya, timnas U20 Indonesia besutan Sinta Aeyong akan melanjutkan perjuangan ke putaran final Piala Asia U20 2023, yang dijadwalkan akan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023. Putaran final Piala Asia U20 2023, menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Sinta Aeyong untuk bisa membawa Indonesia meraih prestasi lebih tinggi. Sinta Aeyong tak bisa lama-lama terbuai dengan euforia kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pasalnya, Sinta Aeyong masih punya fokus pada timnas U23 dan timnas Indonesia Senior. Terdekat, Sinta Aeyong bakal mengasuh timnas Indonesia Senior di FIFA Match Day bulan September tahun 2022. Timnas Indonesia Senior akan berhadapan dengan Kurasaw pada 24 dan 27 September tahun 2022. Kesibukan Sinta Aeyong sebagai pelatih timnas Indonesia di tingkat senior sampai kelompok umur sempat menimbulkan polemik. Pasalnya, kesibukan Sinta Aeyong bisa membuat prestasi timnas Indonesia tidak maksimal. Di sisi lain, ada beberapa pihak yang memandang tugas Sinta Aeyong di tiga kelompok usia timnas bisa menciptakan kekompakan pemain dari satu jengjang ke jengjang lainnya. Terlepas dari polemik yang ada di dalam negeri, pihak luar melihat tugas Sinta Aeyong di timnas U20, U23, dan senior sebagai hal positif. Salah satu pihak luar yang memandang manajemen pelatih di Indonesia sebagai hal positif adalah mantan pesepak bola Vietnam, Muyen Mandung. Muyen Mandung bahkan meminta Federasi Sepak Bola Vietnam VFF belajar dari Indonesia untuk persoalan manajemen pelatih tersebut. Menurut Muyen Mandung, ini soal cara memaksimalkan potensi pelatih. Itu cara kerjanya, gunakan uang dan ambil manfaat dari orang pelatih. VFF juga harus belajar dari mereka Indonesia, kata Muyen Mandung, dikutip dari The Tao 247. Muyen Mandung mengutarakan hal tersebut di tengah kabar pergantian pelatih yang bisa terjadi di skuad U20 Vietnam. Pelatih kepala timnas U20 Vietnam, Din Denam, berpotensi diganti setelah timnya taklub dari Indonesia pada laga terakhir kualifikasi Piala Asia U20 2023. The Tao 247 menulis, sudah ada satu nama yang disebut-sebut paling berpeluang mengisi kursi pelatih kepada timnas U20 Vietnam jika Din Denam benar-benar diganti. Nama pelatih yang dimaksud adalah Gong Oh Ki-un. Gong Oh Ki-un merupakan pelatih asal Korea Selatan yang sudah cukup lama berada di tim kepelatihan Vietnam. Terima kasih telah menonton sampai selesai, jangan lupa like, share, komen, and subscribe-nya, jaga kesehatan, jumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton!